selamat menikmati terhubung dari Pak perencanaan dari Pak Luarso saya Arya saya diundang terima kasih sama Pak Lu belum mulai nih Pak sumnya sama Mas Farrell sama direkturnya pabrik PT Buller apa ini yang bareng-bareng kita belum mungkin Farrell yang ngatur ya Pak tapi ini benar, betul ini ya Pak, kemarin saya dikasih Pak Luarso untuk klik ini aja nanti sudah gabung untuk join ini betul Pak, ini untuk food food losses saya tunggu aja gitu ya Pak siap siap Pak belum mulai belum mulai belum mulai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati halo Farrell halo Pak Norfin iya saya sama Filip sudah di online yes halo halo Jep Farrell halo ini Arya Om Arya di Solo oh ini om sehat di ya 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 monggo saya tunggu saya tunggu saya nunggu aja monggo kita tunggu dari panitia aja dulu ya ya siap halo 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 Terima kasih. 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 Divisi Marketing, PT Bukhler Indonesia dan Bapak Ibu semua yang hadir pada siang hari ini Alhamdulillahirrahmanirrahim puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan Yang Maisa bahwasannya atas limpahan rahmat, hidayah dan keberkahan kita semua dapat hadir secara virtual pada siang hari ini dalam rangka kita diskusi bersama dengan topik pengelolaan food loss dan food waste atau VFLW di Indonesia Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati sebelum kita memasuki acara diskusi mohon berkenal saya membahas akan susunan acara yang pertama adalah pembukaan kemudian yang kedua lagu Indonesia Raya kemudian yang ketiga adalah sambutan dari Sekjen Kavaperta dan yang berikutnya adalah pemaparan dan diskusi dari para narasumber baik Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati marilah kita buka kegiatan bincang teknologi pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim baik terima kasih untuk yang berikutnya lagu Indonesia Raya mohon berkenan panitia untuk memutarkan lagu Indonesia Raya tidak Terima kasih atas dukungan Terima kasih telah menonton! Mesk시면 jafið sérá séum ekki sukk okkur. Naftur fíftir með hæmstu hérum. Að þessu ekki erum sem búfið hann. Hann fór eða úr um talið. Það er mér. D vår sig á þessu ekki. Terima kasih Yang berikutnya adalah sambutan Kami persilahkan kepada Bapak Dr. Berlilana Selaku Sekjen Keluarga alumni Fakultas Pertanian Unsud Untuk memberikan sambutan Sekaligus membuka acara pada siang hari ini Waktu kami persilahkan Pak Berlilana Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waala'alihi wa sohbiya juma'in Robbisrofisodri Waisirli amri Wahlu'udatani minnisan Wabadu Yang saya hormati Ketua Alumni Fakultas Pertanian Insasin Rasuddin Man Bapak Sam Suhaib Toto Yang saya hormati Para narasumber yang hari ini sudah bergabung Di acara webinar series yang diselenggarakan kerjasama antara Kapapurta dengan P3T LPPM Unsud Pembicara hari ini sangat luar biasa Yang sangat berkomenten dengan tema yang sangat menarik Yaitu Bapak Muhammad Farel Terima kasih sudah bersedia bergabung di acara webinar ini Ibu Anissa Bapak Serta para tamu undangan Dan para peserta webinar kita hari ini Yang berbahagia Webinar kita hari ini sangat menarik tema yang kita angkat Karena ini menjadi sebuah isu utama yang sekarang sedang dikaji Di Bapak Penas Yaitu bagaimana pengelolaan food loss dan food waste di Indonesia Kita tahu di dunia Indonesia merupakan negara nomor dua Dalam pengelolaannya yang terburuk setelah Arab Saudi Sehingga mudah-mudahan Dengan diangkatnya tema pada siang hari ini Dan kita diskusikan dengan narasumber yang sangat berkomenten Ini bisa berkontribusi Memberikan masukan dan memberikan catatan Bagi pemerintah kita Agar pengelolaan FLW ini bisa semakin baik Karena bagaimanapun juga Persoalan ini merupakan sebuah persoalan bangsa Yang harus kita pecahkan Dan mudah-mudahan Dengan adanya webseries yang diselenggarakan oleh KAPAPERTA Keluarga alumni Fakultas Pertanian Universitas Tindas Sudirman Yang bekerja sama dengan P3T LPPM Insud Ini bisa membuahkan hasil yang baik Sehingga ini bisa menjadi perenungan kita Menjadi sebuah gambaran Bagaimana nantinya kita mengelola FLW ini Dengan baik dan bijaksana Mungkin itu Sehingga mohon maaf Saya hari ini mewakili Ketua Umum Karena Ketua Umum pada saat ini Beliau sedang diberikan ujian Percobaan dari Allah SWT Yaitu sakit Mari kita doakan bersama Semoga beliau bisa segera sehat kembali Bisa beraktivitas di tengah-tengah kita nantinya Baik dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim Webinar hari ini Dengan topik pengelolaan Food Loss dan Food Waste di Indonesia Yang diselenggarakan oleh Kapaperta Universitas Dendera Sudirman Bekerja sama dengan P3L PPM Insud Saya nyatakan resmi dimulai Dan mudah-mudahan diskusi kita pada siang hari ini Bisa menghasilkan sebuah keberkahan tersendiri Sehingga ilmu yang kita miliki ini Bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara kita tercinta Saya cukup Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Pelilana Atas sambutan dan pembukaannya Baik Bapak Ibu sekalian Sebelum kita memasuki Untuk acara kita Inti kita diskusi pada siang hari ini Mohon berkenan kita untuk foto bersama dulu Mumpung masih siang Adanya masih segar-segar Ini Pak Hadian Segar sekali nih Pak Hadian Mohon berkenan untuk menyalakan videonya Tampilkan performa terbaik Bapak Ibu sekalian Untuk dokumentasi kita semua pada siang hari ini Dan mohon dibantu Pak Arief Untuk bisa diambil dokumentasinya Pak Arief Pak Arief selamat siang Pak Arief Baik Selamat siang Bapak Ibu Mohon untuk menyalakan kamera Saya mulai dari slide Saya mulai dari slide Nomor satu Kemudian Slide dua Selamat siang Bapak Ibu Baik Terima kasih Pak Arief Baik Bapak Ibu sekalian Kita memasuki acara inti pada pagi Siang hari ini Dan mohon berkenan selama Sumber dan diskusi Mohon berkenan Bapak Ibu semua Bisa menonaktifkan audionya Supaya narasumber bisa menyampaikan paparannya Dengan lebih lancar Baik Terima kasih Bapak Ibu semuanya pada siang hari ini Topik diskusi kita Adalah pengelolaan food loss dan food base Di Indonesia Nah ini apa namanya Mungkin saya hanya menyampaikan Apa yang sudah dipublikasikan oleh Bapak Nas Bahwa timbulan food loss dan food base ini Telah menyebabkan kerugian ekonomi Sebesar 213 hingga 551 triliun per tahun Atau setara dengan 4-5% PDB di Indonesia per tahun Kemudian di sektor lingkungan Pada 20 tahun terakhir Timbulan FLW ini di Indonesia Mencapai 23 hingga 48 juta ton per tahun Atau setara dengan 115 hingga 184 kilogram per kapita per tahun Dan dalam periode yang sama Timbulan ini juga menghasilkan emisi gas rumah kaca Sebesar 1702,9 megaton CO2 ekifat Atau setara dengan 7,29% rata-rata emisi GRK Indonesia per tahun Kemudian dari kacamata sosial Kandungan energi yang hilang akibat timbulan FLW ini Dipergerakan setara dengan porsi makan 6,1 juta hingga 125 juta per orang per tahun Nah data juga menunjukkan bahwa timbulan FLW Jadi didominasi oleh jenis badi-badian Yaki beras, kemudian jagung, gandum, dan produk terkait Jadi didominasi oleh produk pertanian Kemudian jenis pangan yang prosesnya paling tidak efisien adalah sayur-sayuran Dimana hilangnya mencapai 62,8% dari seluruh suplai domestik sayuran-sayuran yang ada di Indonesia Nah sehingga diskusi hari ini kita tentang pengelolaan FLW secara berkelanjutan Menjadi suatu keharusan untuk mendukung komitmen pemerintah Dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals Khususnya tujuan 12 butir 3 yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab Mengurangi separuh food waste per kapita di tahap distribusi dan konsumsi Serta mengurangi food loss di tahap produksi dan sepanjang rantai pasok Termasuk kehilangan di pas kapanen pada tahun 2030 mendatang Nah dan kita hari ini sudah ada narasumber Yaitu yang pertama Mas Muhammad Farah Dia Presiden Direktur BUMR Holding Kemudian ada Ibu Anisya Widianti Gunawan dari PT Katolisi Wadayana Abadi Selaku komisaris Kemudian Bapak Filip Hak dari Managing Direktur PT Buklar Indonesia Dan Bapak Nurfin Trisno MSJ dari Kepala Divisi Marketing PT Buklar Indonesia Dan tanpa berpanjang waktu lagi Kami berikan waktu kepada narasumber yang pertama untuk menyampaikan paparanya Mas Muhammad Farah Waktu kami persilahkan untuk paparan sekitar 15 menit Kami persilahkan kepada Mas Farah Monggo Oke terima kasih Bismillahirrahman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa binasta'arim Wa ala umri dunia wad-din Wassatu wasalamu ala asrafil amin ya'i wa mersalin Wa ala alihi wa sohbihi ajma'in amma ba'lu Wa ta'ala Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Wa atidha kurba Akbahu Wa iskina Wa minasabili Wa la tubadhir Tadziro Innamu madhirina Kanu ikhwanasi Terima kasih kepada Panitia yang telah mengundang saya sebagai narasumber kepada Ibu Moderator, juga Dr. Santi Dwi Astiti terima kasih atas perkenalannya juga terima kasih kepada Dr. Berlilana yang telah membuka acara seminar ini juga saya mengucapkan selamat bergabung juga metra-metra kami yang juga ikut mengisi acara ini ada Mbak Anissa Widianti Gunawan dari Simple General Vision terutama Ibu Hular, ada Mr. Philip Hau dan Bapak Nervin Trisno, terima kasih Oke, kita langsung masuk ke pokok-pokok masalahan Jadi, according to Food Waste Index Report 2021 for the United Nations Environment Program Indonesia has 77 kg per kapital for food waste estimate equal to 21 million tons per year Mohon maaf Mas Farel Mohon maaf Mas Farel Apa bisa disampaikan PPT-nya? Saya nanti hanya membuka saja Nanti untuk lebih lanjutnya nanti biar narasumber yang lain yang bisa saya kesempatan Oke, baik, terima kasih Oke, next Next, the Food Waste Flow from the Upstream is from the Role-Metra Rejection to the abundance of unnecessary waste and industrial inefficience Jadi, di sini yang akan saya sampaikan adalah jadi, berdasarkan dari United Nations Environment Program per kapita dari food waste yang dikeluarkan oleh masyarakat Indonesia sebesar 70 kg itu bahkan 15 kg lebih berat daripada berat pengadaan manusia pada umum yang hanya sekitar 62 kg tentu ini sangat disayangkan dan sangat bertentangan sekali dengan dalil yang baru saja saya bacakan Quran Surah Al-Isra'u ayat 26-27 yang artinya dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu serta boros sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat berkata kepada Tuhannya nah ini justru menjadi sebuah ironi bagi kita bahwa kita manusia yang seharusnya terlihatnya bisa lebih baik dari setan malah menghambur-hamburkan makanan sebesar 77 kg per kapita bertahunnya yang justru itu dapat dimanfaatkan untuk orang-orang yang jauh dibutuhkan dan tentu saja food waste dan loss ini juga dapat mengakibatkan kelangkaan sehingga harga bahan pangan yang seharusnya terjangkau malah menjadi naik karena adanya ketidak efektifan ini BMR ekosistem disini kami mengusung advanced food industry technology and management yang tujuannya adalah untuk meminimalisir loss serta waste dari bahan pangan yang sudah sangat besar itu hingga dari keterendahnya dengan menghubungkan secara langsung dalam sebuah ekosistem dari hulu ke hilir kami menghubungkan petani dan nelayan kepada konsumen secara langsung dengan sistem sharing facility yang telah dikembangkan serta kita juga mengembangkan sebuah artificial intelligence for AI yang dimana AI ini berfungsi untuk membaca trend pasar sehingga mampu menyediakan pangan yang diminati masyarakat dengan jumlah yang efisien maka dari itu dengan jumlah yang efisien itu angka food loss dan waste yang ditimbulkan akan sangat berkurang karena diproduksi tepat guna jadi ketika dibutuhkannya sebuah pangan itu adalah 10 ton maka yang diproduksi adalah 10 ton itu jadi tidak kurang tidak lebih itulah yang disebut efisien dan kemudian juga AI ini predisi kuantitas bahan tangan yang akan diproduksi seperti yang tadi sudah saya ucapkan disini kita bahkan membagi termasuk segmentasi penyajian produknya hingga sampai ke makanan siap makan atau ready to eat and how to implement it with structure smallholder farmers and also fishermen into corporate space unit to generate scale and professionally manage SUMR a community-based corporation UMR is linked with industry and financing facility using shared compliance so it is in the line with the concept of inclusive economy powered by a digital system mungkin dari saya untuk membuka sesi seminar ini sesi seminar bisa disukupkan saya kembalikan ke Ibu Moderator terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb terima kasih Mas Farel Mas Farel sudah sedikit menyampaikan kegiatan dari UMR Pangan ini ya terkait dengan mengembangkan artificial intelligence dan internet of things untuk membangun ekosistem dari hulu hingga hilir baik itu bagi petani dan nelayan yang dihubungkan langsung dengan konsumenya yang tujuannya adalah sebagai salah satu program dalam barangkali semernya seperti itu namun barangkali nanti dalam diskusi akan banyak ini Mas Farel ya yang ditanyakan oleh peserta ya gambarannya seperti apa ya gambaran apa namanya ya konsernya nanti akan menarik ini terima kasih Mas Farel nah kemudian yang berikutnya kami persilahkan kepada Mbak Ica Mbak Anissa Widianti Gunawan dari PT Katulistiwa Dayana Abadi komisaris untuk menyampaikan paparannya dari Sentra Kitchen ya silahkan silahkan Mbak Ica Halo Mbak Ica suaranya masih tidak ada Mbak Ica Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kenal semuanya saya Ica dari Simple Sentra Kitchen ini kita diskusi aja ya lebih ke cerita gitu jadi disini Simple Sentra Kitchen sudah bergerak di bidang F&B dimana kami mengelola makanan-makanan dari kebun sampai ke hilir itu mengelola menjadi barang setengah menjadi dan mengelola menjadi barang menjadi dan barang setengah menjadi nah ini boleh dilihat secara global awal itu sempat memperkirakan ada sekitar 14% food lost waste pada makanan yang terjadi antara panen dan distribusi nah itu memang benar karena prakteknya di Indonesia itu ada yang namanya grading gitu ya grading pada saat dilempar ke pasar itu harus ada grade A, grade B, grade C padahal kalau misalnya kita bisa lihat harusnya tidak 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 usah terjadi seperti itu juga enggak masalah gitu nah asalkan makanan tersebut bisa diolah menjadi makanan yang mempunyai umur simpan dan makanan menjadi dan menjadi makanan yang setengah jadi ready to eat dan ready to cook gitu nah ini ada definisi dari food lost dan food waste itu sendiri dimana apa penurunan kualitas dan kuantitas pada makanan makanan tersebut disebabkan oleh perlakuan dari si pembelinya gitu maksudnya dari dari retail itu ada yang tadi saya bilang ada grading gitu loh ada grading harus speknya seperti ini harus speknya seperti itu padahal pada saat itu diolah dan mempunyai umur simpan sebenarnya enggak masalah dan itu bisa diambil semua nih kalau kata Pak Luarco haram hukumnya kalau kita nolak segala sesuatu dari petani gitu jadi kami coba di simpel santra kitchen ini mengolah makanan-makanan tersebut menjadi makanan-makanan yang bisa bisa dikonsumsi oleh semua kalangan gitu bentar bentar nah goals kami di simpel santra kitchen ini menjadikan perusahaan ini menjadi perusahaan zero waste dimana seluruh pasokan makanan itu bisa kita olah dan bisa dikonsumsi oleh berbagai kalangan jadi nanti yang akan yang akan apa yang akan memilih itu adalah customer bukan kita kalau dari kita itu kita coba ambil dari dari lahan dari kebun itu semua bisa kita olah gitu nah salah satu yang bisa kita lakukan adalah kita membuat makanan-makanan olahan seperti nah kita coba mengolah menjadi jadi jadi kita ini tadi belum dimasukin berarti kita nah jadi kami disini coba mengolah rantai pasokan dari makanan yang ada di kebun itu kita coba olah menjadi menu-menu yang bisa dikonsumsi dan di apa sebentar aku mute dulu Mbak Santi aku mute sebentar oke baik kita tunggu kembali dari Mbak Ica ini sambil menunggu Mbak Ica Bapak Ibu mohon berkenan untuk mengisi presensi pada link pada form yang sudah kami sediakan di kolom chat Bapak Ibu mohon berkenan terima kasih baik untuk saat ini saya lanjutkan saja presentasinya mohon maaf sebelumnya saya lanjutkan saja ya untuk penanggulangan food loss dan waste di negara lain itu contohnya seperti Perancis dan Jepang ini punya kebijakan baru ya seperti ada ada hukumnya tahun 2012 di Perancis untuk mewajibkan seluruh masyarakatnya meminimalisir sampah organik dengan mendonasikan makanannya kemudian mendaur ulang sampahnya kemudian melarang toko dan sualayan untuk membuah limbah makanan dan lain-lain di Jepang pun juga sudah ada yaitu dengan aplikasi Reduce & Go dan juga Tabet yaitu platform yang menghubungkan restoran yang ingin menjual makanan menjelang waktu tutup dengan harga yang ekonomis sehingga sangat mengurangi makanan yang terbuang gitu disini juga ada apa namanya data indeksnya di Perancis itu di Perancis itu angka food sustainability-nya itu sekitar 83,80% kemudian di Indonesia itu hanya sebesar 61,40% saja kemudian nah ini adalah hubungannya program FLW dalam pembangunan berkelanjutan nah goals-nya itu di tahun 2030 adalah mengurangi separuh jumlah dari sampah pangan global per kapita pada tingkat retail dan konsumen dan mengurangi kerugian makanan sepanjang produksi dan rantai penawaran termasuk kerugian pasca panen nah kemudian akhirnya kebijakan pengelolaan food loss dan waste ini menjadi bagian dari kebijakan pembangunan rendah karbon yang telah menjadi program prioritas dalam RTJMN 2020 sampai 2024 jadi nantinya program ini akan termasuk dalam ini nih salah satu target atau goals dari sustainable development goals kemudian disini adalah simple central kitchen dalam perannya dalam rantai ini food loss dan waste jadi sustainable supply chain yang didukung dengan sistem informasi yang terintegrasi untuk melakukan track monitor dan reduce track adalah melacak beberapa kebutuhan bahan baku kemudian akan diintegrasikan dengan supply pada on farm monitor itu adalah untuk memantau bahan baku yang dideliver untuk diproses memantau beberapa hasil yang diproduksi yang kemudian dipantau juga berapa stoknya dan hasil produksi yang sudah keluar kemudian reduce reduce adalah untuk mengurangi jumlah food waste dan food loss karena proses produksi akan dilakukan secara terintegrasi jadi dengan pengoperasian program simple central kitchen ini diharapkan nantinya dapat mewujudkan rantai dari hulu dan hilir dari hulu ke hilir yang stabil dengan meningkatkan nilai tambah umur simpan dalam supply chain tersebut nah kemudian simple central kitchen ini adalah konsepnya kita rasa nusantara tanpa batas yaitu masyarakat dimanapun di bagian dari daerah manapun provinsi manapun diharapkan nantinya bisa mengobati kerinduan masyarakat terhadap masakan-masakan khas di daerah lain yang ada di seluruh Indonesia misalnya saya tinggal di Jawa Barat nih saya pengen makan masakan Jawa Tengah gitu kayak apa namanya Gudeg apa namanya Gudeg Jogja gitu nantinya kita akan bisa menikmati ini dimana saja bentuknya adalah makanan nah kemudian ini adalah data data saat ini jadi Simple Central Kitchen itu nantinya akan memprovide ya beberapa haji haji jemaah haji di Indonesia nah saat ini Saudi untuk melayani jemaah haji Indonesia ini ada standarisasi menunya kemudian standarisasi gramasi standarisasi hygiene kitchen kemudian kurasi perusahaan catering controlling menu dan service ini kita dapat datanya dari kemenang dirijing PHU nah kemudian nantinya apa namanya Arab Saudi ini adalah adalah sebagai importer distributor dan market dari produk ini nah bahan bakunya nanti ada dari Indonesia juga dan kemudian dari negara negara lain pun nanti bisa supply untuk apa namanya provide catering jemaah haji Indonesia nah ini adalah konsep dari simple central kitchen dimana nantinya disini goalsnya adalah menyediakan catering untuk jemaah haji di Arab Saudi kemudian dengan apa namanya fasilitas warehouse ya warehouse yang berfungsi sebagai logistik gudang kemudian importer dan trading juga disini di tengah-tengah kemudian disini ada pendeliverian jadi ini dimasaknya di Indonesia yaitu di simple central kitchen kemudian nanti ada apa namanya warehouse-nya di Indonesia kemudian dideliverikan ke warehouse atau central kitchen yang ada di Arab Saudi ini kemudian nanti akan jadi makanan ready to eat untuk jemaah haji Indonesia nah disini ada support activitiesnya juga di dalam simple central kitchen ini yaitu ada salah satunya yang mendukung kegiatan kami itu adalah infrastrukturnya sudah pasti kemudian resources yaitu dari human-nya teknologi juga teknologi ini sangat mendukung sekali untuk apa namanya kegiatan running dari simple central kitchen dimana nanti segala PO stop barang masuk bahan baku datang semuanya nanti sudah di develop dengan sistem IT apa namanya yang memang sesuai dengan simple central kitchen ini sendiri nah purchasing juga nanti nantinya akan di develop oleh teknologi teknologi sistem seperti itu yang nantinya bisa sesuai dengan apa namanya kebutuhan simple central kitchen itu sendiri nah kemudian ini tahapan tahapan di dalam kegiatan simple central kitchen jadi dari hulunya dari hulunya itu petani ataupun kelompok petani peternak pembudidaya kooperasi KM itu nantinya akan menjadi pemasok ya seperti itu atau supplier yang kemudian akan didata menjadi vendor listnya simple central kitchen tentunya mereka-mereka ini yang sudah memenuhi persyaratan atau bahan bakunya apa namanya memenuhi spek dari simple central kitchen itu sendiri nah kemudian dari dari petani itu dari petani atau nelayan dan gapoktan atau vendor list ini kemudian nanti akan apa namanya memasok bahan baku untuk produksi makanan di simple central kitchen nah kemudian disini sudah ada tahapan ini penyusunan menu standarisasi resep identifikasi bahan baku processing itu yang semuanya sudah harus sesuai SOP dan standar hygiene biasanya yang diperlukan untuk central kitchen ini adalah salah satunya HACCP ISO leg hygiene ataupun halal itu sendiri sudah pasti harus halal ya karena marketnya ini kan untuk supply makanan jemaah haji di Arab Saudi seperti itu nah ini adalah bisnis model dari simple central kitchen dimana disini ada beberapa partner kunci yaitu bisa dilihat disini ada dari kementerian agama kemudian ada perusahaan catering haji di Arab Saudi ini banyak sekali partnernya kemudian ada beberapa aktivitas utamanya pemilihan vendor berbasis lokal memang kami mengutamakan apa namanya untuk menyerap produk-produk atau hasil hasil panen event itu dari pembudidaya peternak ataupun petani IKM kami itu mengutamakan IKM dan petani ataupun pembudidaya yang memang berbasis lokal gitu rencananya seperti itu kemudian disini nilai yang akan kami jual itu salah satunya adalah cita rasa yang khas Indonesia kuliner Indonesia tanpa batas yang tadi saya sudah mention sebelumnya yaitu dimanapun kita berada kita bisa menikmati masakan Nusantara dari daerah manapun seperti itu kemudian tes lokal go global nah itu dia bukan hanya bisa dinikmati di dalam negeri tapi juga bisa dinikmati harapan kami nantinya bisa dinikmati di luar negeri juga seperti itu kemudian untuk untuk apa namanya customer relationship ini kita juga sudah kami rencananya akan menjalin kerjasama dengan beberapa stakeholder seperti representative office atau agen di Arab Saudi kemudian diplomasi kami melalui atas-atas perdagangan dirjen haji dan umroh nah segmen dari simple central kitchen ini sendiri adalah B2B dan B2C B2Bnya itu untuk pertama untuk provide tentunya untuk catering haji dan umroh kemudian untuk rumah makan juga Horeka kemudian B2C itu adalah retail shop seperti itu kemudian saya lanjut lagi oke nah ini progressnya untuk persiapan pembangunan simple central kitchen ini sendiri kemudian ini nantinya ini sudah sudah analisa kelayakan usaha sudah MOU kemudian pemanfaatan lahan Lipi Cibinong kemudian ini dalam proses negosiasi jadi nantinya simple central kitchen ini rencananya akan berdiri di lahan Lipi Cibinong dimana lahan ini adalah lahan-lahan yang memang yang belum yang belum dimanfaatkan oleh Lipi itu sendiri gitu kemudian ada persiapan penyusunan kajian kawasan rancang bangun dan DED ini masih open timeline-nya jadi belum kami jalankan jadi sampai disini saja presentasi dari simple central kitchen ini kami harapkan nantinya simple central kitchen ini dapat menjadi solusi dari food loss ataupun food waste yang memang angkanya masih sangat besar di Indonesia semoga apa namanya program ini nantinya kedepannya bisa bermanfaat bagi masyarakat Indonesia semuanya terima kasih saya kembalikan kepada Mbak Santi silahkan Mbak ya terima kasih Mbak Susan salam kenal ya tadi Mbak Ica ini Mbak Susan ya dari simple central kitchen ya baik terima kasih Mbak Susan Pak Ibu dan hadirin sekalian itu tadi sedikit penyampaian mungkin model bisnis ya dan kegiatan dari simple central kitchen yang bekerja sama dengan BUMR pangan terhubung ya dimana simple central kitchen ini mengkontribusi bagi pengurangan food loss dan food waste di Indonesia jadi sedikit tadi disampaikan oleh Mbak Susan bahwa simple central kitchen ini membuat sistem yang sudah terintegrasi dalam rantai pasok pangan dimana tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai tambah dan umur simpan kemudian dalam sustainable supply chancenya itu ada mulai dari program tracknya mendeteksi supply bahan baku kemudian ada monitor monitoring dan tadi reduce jadi ada tiga komponen utama dalam sustainable supply chain yang didesain simple central kitchen kemudian simple central kitchen itu tadi bekerja sama dengan BUMR pangan terhubung dan LIPI untuk mungkin apa ya ada projek ya projek untuk kegiatan mengurangi food loss dan food waste ini kaitannya dengan penyediaan pangan bagi Saudi Arabia baik itu adalah pangan ready to eat yang memang diperuntukkan untuk haji umroh dan lain-lain ataupun untuk kebutuhan retail di sana nah ini sebagai percontohannya ini tadi apa namanya berintegrasi dengan LIPI ininya ya apa namanya pilot projeknya mungkin ya nah kemudian ada satu hal yang mungkin agak terputus tadi ya karena tadi disampaikan bahwa ada food loss dan food waste itu yang yang mencoba mencoba dikelola oleh simple centra kitchen ya tetapi ini tadi agak terputus gitu ini pengelolaannya yang food loss dan food waste ini kemana gitu karena apa namanya yang bisa kami tangkap bahwa untuk menghasilkan problemnya itu untuk menghasilkan produk dengan yang tadi disampaikan ya edit value-nya ada umur simpannya baik kemudian sesuai dengan standarisasi HACCP dan yang lainnya hal dan yang lainnya itu kan membutuhkan persaratan persaratan bahan baku misalkan bahan baku tidak boleh cacat dan ini dan ini nah itu kan mau tidak mau ada tuh proses sortir gitu ya nah itu yang yang tidak tersortir itu dikemanakan ini sama simple central kitchen ya nah itu yang barangkali belum belum apa ya tadi belum lugas dijelaskan ya barangkali nanti setelah ini mbak Susan atau tim dari simple central kitchen bisa menjelaskan lebih lanjut baik terima kasih mbak Susan dan mbak Ica baik bapak ibu sekalian yang berikutnya kami persilahkan dari PT Bukhler Indonesia Pak Nurfin Trisno dan Pak Filip Haks waktu kami persilahkan Pak Nurfin dan tim untuk pemaparan dari PT Bukhler kami persilahkan Pak Nurfin yes terima kasih mungkin saya minta untuk pemukaan Filip bisa bantu saya untuk say hello nanti saya akan memaparkan dalam bahasa Indonesia yang lebih yang lebih ya lebih komprehensif oke Filip if you are ready sorry sorry can you hear me yes yes sorry thank you very much for letting us participate in this important meeting and yeah I have just short time to introduce or to tell you shortly I'm really sure Bukhler is really fully committed to support this and I think this development sustainability and all what comes with is totally aligned with our business what we are aiming for and I guess it's exactly the right direction that the team BMUR and everybody is moving to the direction which helps people to educate on food on food waste and also how to utilize top notch innovations in the country and I guess this is very important and based on this of course the approach of Bulo and together with BMR which we can support the development of the food safety aspect I guess this is an important topic I will not talk too much about this the details will be handled by but I would like to say thank you very much one more time for the trust and for the support we could develop together with the teams thank you very much thank you Mr. Phillips Phillips yeah okay moment I will try now good bisa dengar semua ya bisa pak sudah pak jelas pak terima kasih Philip terima kasih semuanya yang hadirin dalam kesempatan ini kita bertemu bersama-sama untuk katakan discuss atau sharing tentang food waste and food loss dan pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Luarso dan Farrell yang sudah memberi kami kesempatan untuk katakan dalam waktu ini dan ya kita mulai saja dengan mempersingkat waktu mengenai food waste itulah kerjasama antara BUMR dengan BULA mungkin dari sini kita bisa dibelakang dibelakang ini itu adalah salah satu rice milling modern yang nanti kita akan punyai dalam waktu dekat untuk Indonesia jadi dari food and fish challenge dan secara global BULA itu mempunyai suatu katakan BULA sendiri adalah manufacturing atau membuat mesin-mesin untuk produksi yang ada di Switzerland dan dengan manufacturing tersebut mereka tahu main yang mereka adalah di food dalam food dan food challenge ini mereka juga membuat suatu research research atau research and development dimana secara global dunia adalah ibu bisa lihat atau bapak ibu bisa lihat dari yang ada ini kalau kita lihat dari ini 25% adalah global mengenai emisi itu salah satu poin yang untuk masalah emisi dimana dihasilkan dari algi culture dari pertanian dan sebagai itu salah satu emisi yang menyebabkan 25% 71% dari water yang air yang dipakai juga dari agriculture kita lihat lagi sepertiga global energy sampai katakan ke sampai katakan kita sampai di 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 makan itu itu kurang lebih sepertiga dia punya global energy nya terserap dalam hal ini kita bisa lihat dari katakan dari petangi katakan ke pabrik dari pabrik ke distributor katakan ke warung dari warung ke rumah dan rumah juga kita proses dalam hal ini kurang lebih sepertiganya nah juga dalam hal ini juga kita lihat waste nya dari all food tersebut adalah sepertiga dan secara global betul terik yang saya ibu bilang tadi mengatakan yang food fake dari kitchen itu itu benar ini salah satu poin yang riset dari google di Switzerland terus 2,2 miliar orang dalam hal ini ya kita lihat over over situs jadi memang seperti tadi Farah yang katakan bahwa banyak orang yang mulai waste daripada kenapa kita menanggar efisiensi dan sebagainya disini ada 2,2 miliar dan juga 60% daripada antibiotik goes to the fish itu juga salah satu waste atau feed yang semua antibiotik yang kefit 800 juta orang saat ini yaitu masih lapar dan 295 juta ton protein diperlukan nantinya sampai tahun 2050 dan ini salah satu katakan food and food challenge untuk kita semua secara global dari buller ini kami yakini dan ini terjadi pada dunia ini pada saat ini dan dimana buller memikirkan melihat ke tahun 2050 2050 itu kita punya katakan master plan 2050 nah disini buller punya sustainable strategic frame world nah kita bisa lihat dari sini semua settingnya measurementnya hampir 50% less dari energi waste water sangat besar yang 50% nah kita lihat dari satu persatu dari tahun 2019 kita lihat itu waste rise betul-betul untuk reduce energi water atau air atau katakan dari sisi dari sisi dia punya value change 5% sampai tanggal sampai tahun 2025 nah dalam hal ini core business kita adalah makanan kita bisa lihat dari pabrik atau dari katakan saya bilang saya lagi dari 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 pabrik atau dari kata ke petani petani ke pabrik ke pabrik terus ke distributor sampai kita makan itu sangat besar sekali jobnya Wismi ibu bisa lihat dari sini dari 10 juta 10 miliar people nantinya akan mencapai pada tahun 2050 jadi untuk membuat ini menchallenge lagi maka Googler dalam hal ini tahun 2015 membuat suatu R&D dimana 45% 4,5% daripada budgetnya R&D untuk food ini betul-betul trend untuk menganggap alternatif dari protein ini ini salah satu food yang menjadi poin Googler karena Googler dalam hal ini mengapa Googler dari katakan bisa mencapai katakan 160 tahun usia Googler sampai sekarang karena keynya adalah memang dalam hal ini R&D R&D Googler dimana 5% dari total kita punya katakan revenue itu 5% harus ke R&D R&D tersebut ini dikelola membuat efisiensi dan sebagainya dan benar-benar untuk konsen salah satunya di bidang food sekarang kita lagi di mobility katakan dalam hal ini kita lihat kendaraan kendaraan yang ada sekarang ini adalah bagaimana kita membuat jarak sejauh mungkin dan membuat mobilnya atau kendaraan tersebut seringan mungkin nah dalam hal ini Buller mempunyai suatu produk yang namanya die casting yang dimana dengan trendnya sekarang katakan mobil dan sebagainya dengan Buller membuat suatu katakan die casting untuk membuat beban dari pekendaraan tersebut seringan mungkin tapi dengan stabil mungkin itulah yang salah satu core businessnya dari Buller dari framework ini saya lihat lagi dari energi energi juga salah satu poin yang dimana kita concern sekali mengenai windmill bagaimana membuat suatu energi yang yang tak terbatas katakan seperti itu windmill solar cell ini salah satu pengembangan untuk future bagaimana kita bisa membuat efisiensi dan efisiensi dalam bidang energi tentu dalam hal ini Buller akan bekerjasama dengan segala dari global system bagaimana poinnya mereka buat sebaik mungkin untuk meredus semua menjadi poinnya Buller untuk pengembangan yang akan datang samping itu juga lihat dari sorry dalam hal ini air kita bisa juga melihat bahwa arniculture dalam hal ini 71% global fresh water supply 71% fresh water yang digunakan untuk arniculture untuk memberi makan kepada 10 miliar people untuk tahun 2050 target kita harus meredus penggunaan air ini sampai 5% sampai 5% tapi tanah sampai tahun 2025 kita harus membuat seperti ini inilah potensial kita untuk membuat semua ini sebaik mungkin efisiensi dari water dari air dan yang terakhir adalah dari coal dan hal ini adalah dari waste waste dari makanan karena kita tahu 30% dari makanan itu loss nya sebesar itu dalam hal ini kita lihat kita lihat waste dari 30% kita bisa lihat dari katakan dari produksi katakan dari intake cleaning sorting storing processing dan sampai baking itu kita bisa lihat banyak sekali waste terutama dalam hal cleaning itu salah satu cleaning kita itu yang terbesar dimana waste itu banyak sekali alpha toxin yang membuat yang menjadi waste banyak grain reducing kita juga berusaha untuk membuat yieldnya setinggi mungkin sebaik mungkin mengoptimalkan sebaik mungkin jadi dalam hal ini betul-betul apalagi kita bicara tentang rice membuat rice sebaik mungkin yieldnya sebagus mungkin dengan receive katakan waste yang sekecil mungkin dari A sampai Z katakan seperti itu nah inilah yang kita perlukan collaboration semuanya dari core business bureau untuk semua produksi dari katakan dari pelaku industri yang ada di dunia of course dalam hal ini saya concern dengan di Indonesia dan seperti kita ketahui bahwa kami sudah banyak sekali mendesain atau membangun seperti tepung seribu seperti bogasari seperti wingsloops seperti wilmar seperti katakan yang lain seperti agri atau mayora nah itu semua tepung terigu yang ada di Indonesia maupun seperti feed meal yang ada di Indonesia semua buller yang hampir semua buller yang membangun kita bisa katakan hampir 70% yang ada di Indonesia itu buller yang mendesain dan konsep nah sekarang ke rice meal terus kita juga akan melunjak ke katakan grain terminal logistik di port terus kita ada coba terhadap kopi dan kita juga yang tadi ibu katakan mengenai waste dari makanan tersebut kita belum bicara lebih lanjut waste itu mau apa atau mau diproses bagaimana nah sementara kami juga punya suatu konsep dari bugler bahwa waste dari makanan tersebut bisa dikelola dibuat katakan dibuat suatu quote unquote menjadi insect nantinya memang itu yang kami akan istilahnya kami akan berusaha untuk memberi penyuluhan ke dalam hal ini ke suasana maupun ke government dimana waste food dari itu kita bisa gunakan untuk membuat suatu insect dimana insect tersebut adalah kita proses bisa membuat proteinnya empat membuat suatu analisa dan ini tantangan untuk kami ruler yang ada di Indonesia untuk memberi penyuluhan memberi katakan informasi ataupun employer apa yang kami punya melalui BUMR dan yang terakhir nah ini adalah pesan dari kami pesan dari katakan dari CEO CEO kami yang ada di Switzerland Mr. Stephen Saber dimana mereka mengatakan bahwa dia trust trust is the most important jadi antara customer dengan juror itu yang penting trust dimana kita membuat sesuatu kayak semacam permisi sepanjang kita betul-betul membuat suatu hal yang dimana mesin tersebut apa yang sudah kita sesuai dengan yang sebaik-baiknya tidak ada kompromi bahwa itu harus datang tentu dalam hal ini banyak hal bisa terjadi tetapi ada komitmen ruler untuk membangun bangsa Indonesia melalui BUMR kami percaya kami bisa dan kami akan sukses bersama-sama kita bekerja sama nah inilah paparan kami dan kami berkata terima kasih kalau ada hal yang bisa kita berinteraktif atau tanya atau bagaimana kami welcome saya Philip Books adalah yang menjadi kata managing director di Indonesia dan kami disupport dari segala ruler di head office maupun dari Switzerland dari China dari India maupun dari Jerman dari seluruh ada yang ada di seluruh dunia itu aja dari kami kami mengucapkan terima kasih dan slide terakhir sadar the future is now terima kasih ya terima kasih Pak Nurfin atas pemaparannya dari produk-produknya buhler ini ya Pak Nurfin ya ini saya berjumpa dengan Pak Nurfin yang kedua ini pertama bicara bicara mengenai tapioca ya waktu itu ya iya tepung mokaf Pak tepung mokaf ya tepung mokaf ya iya mungsikong ya Pak Nurfin ya baik ya jadi Bapak Ibu hadirin sekalian demikian perkenalan ini dari Pak Nurfin ya kebetulan kita di Universitas Jenderal Sudirman ini ini yang mengadakan alumni pertanian Pak Nurfin alumni pertanian jadi apa namanya produknya Pak Nurfin sangat erat ya sangat erat dengan dengan kami ya mungkin kalau saat ini mungkin lebih ke Pak Luarso dan tim ya dari BUMR Holding tapi harapannya mungkin teman-teman di sini nantinya ke depan akan bisa bekerjasama dengan Bukler untuk pengembangan produk-produk berbasis pertanian jadi Bapak Ibu tadi sudah disampaikan bahwa PT Bukler ini mencoba untuk mengkontribusi mereduksi dari food loss dan food waste dengan meningkatkan utilities dari sumber-sumber energi kita water kemudian food dimana ternyata tidak hanya mungkin menyediakan teknologi dalam bentuk instrumen tetapi disini Pak Nurfin menyampaikan bahwa kita bersedia untuk mengedukasi kemudian menyampaikan sharing inovasi barangkali Pak Nurfin dan segala hal yang memang kami tahu mengenal Pak Nurfin di Bukler ini mengembangkan instrumentasi semuanya berbasis digital jadi memang sesuai dengan konsep untuk mereduksi food loss dan food waste yang diinginkan ditarjetkan oleh pemerintah Indonesia baik Pak Nurfin terima kasih sekali atas pemaparannya yang sangat luar biasa baik Bapak Ibu dan hadirin demikian untuk pemaparan sebagai pengantar diskusi kita terkait dengan pengelolaan food loss dan food waste di Indonesia untuk yang berikutnya kami buka untuk sesi diskusi karena siang ini luar biasa sekali kita banyak yang hadir ini dari Bapak Nasada kemudian dari pemerintahan yang barangkali terkait langsung dengan program ini dan termasuk mungkin juga dari Lipi yang mengembangkan project pilot dengan BUMR Holding dan Simple Kitchen termasuk juga dari PT Bukhler monggo Bapak Ibu dan hadirin sekalian barangkali akan menanyakan pertanyaan bisa langsung unmute unmute untuk audionya kami persilahkan monggo Bapak Ibu kalau belum ada barangkali saya mulai dari Mas Farrell dulu tadi yang tentang kami menanyakan gambaran implementasi dari IOT dan Artificial Intelligence yang dikembangkan di BUMR Holding barangkali Mas Farrell bisa memberikan penggambaran Mas Farrell silahkan Mas Farrell Mas Farrell masih ada ya ya silahkan Mas Farrell baik jadi mungkin untuk mengambangkan sedikit apa yang akan IOT kita kembangkan sebenarnya akan ada banyak sekali aspek yang akan kami develop dari segi IOT yang pertama tadi yang sudah saya sebutkan adalah mengenai preferensi dari putus dan beris jadi katakanlah untuk sekarang yang sedang trend adalah beras beras yang jurn beras beras yang jurn nanti mungkin 10 tahun ke depan bisa menebak bisa menebak kira-kira kapan lagi beras yang jurn itu akan menjadi trend akan diminati oleh konsumen dan kira-kira berapa volume beras yang diputukan diputukan konsumen jadi ketika ada permintaan itu sudah diprediksi terlebih dahulu oleh IOT kami katakanlah permintaannya permintaan total permintaan total adalah 9 ton kita sudah menyiapkan katakanlah 8 atau 9 tonnya jadi akan ada efisiensi dalam produksi kami jadi tidak tidak akan kurang tidak akan lebih itu mungkin untuk segi food loss dan waste namun di luar IOT kami juga menangani hal-hal produksi pada awalnya seperti mitigasi bencana mitigasi hama dan juga mitigasi cuaca jadi itu akan mempengaruhi kepada teknik tanaman serta benih apa yang akan kita pakai mungkin sedikit gambaran apakah ada yang kurang jelas ya terima kasih Mas Farel jadi ini Bapak Ibu tadi Mas Farel sudah sedikit menjelaskan terkait dengan implementasi implementasi dari IOT dan Artificial Intelligence di BUMR Holding ini kaitannya dengan salah satu contohnya adalah preferensi berhasil anjur untuk konsumen jadi memprediksi ini apa namanya permintaan mungkin ya permintaan dari konsumen terhadap berhasil anjur itu seperti apa sehingga nanti dengan IOT dan Artificial Intelligence ini nanti bisa memprediksi ya bagaimana apa namanya penyediaan berhasil anjur tersebut ya sesuai dengan kapasitas yang diinginkan ya dengan mempertimbangkan banyak memasukkan banyak komponen termasuk itu tadi mitigasi pencana kemudian hama cuaca kemudian pola tanam termasuk benihnya ya nah barangkali untuk ininya mas dari BUMR Holding ini kebijakan ya kebijakan di level hulu ya untuk mengurangi food lossnya barangkali ya jadi kalau kalau di level hulu kan mungkin barangkali yang lebih dominan itu adalah food lossnya ya nah ini apa namanya mungkin apa faktor-faktor apa yang dimasukkan sebagai komponen dari artificial intelligence untuk bisa secara apa ya kontribute terhadap reduksi dari food loss tersebut di sisi hulunya mas oke tadi mungkin dari segi hulu yang masuk ke aspek produksi farm mungkin sudah saya jelas tapi dalam segi industri juga segi hulu industri yang pertama adalah kebijakan kami sebagai BUMR pangan terhubung terhadap petani adalah kami tidak pernah menolak barang apapun bahwa hasil pertanian apapun yang dibikin petani berbeda dengan pabrik-pabrik pengolahan beras yang sedang ada sekarang kan yang saya tahu adalah mereka menetapkan kriteria terkentu untuk gabah yang bisa masuk ke mesin mereka nah dari kami kami berkerjasama dengan BUMR Indonesia untuk membuat sebuah mesin ini untuk yang pertama dan untuk yang tadi jadi kita tidak tidak memberikan kriteria untuk babah yang bisa masuk ke jadi menerima semuanya nah nanti untuk degradingnya adalah setelah pengemasan jadi nanti tetap kita akan grading tetap nanti ada yang kualitas premium kualitas standar kualitas super itu pasti kita akan gradingnya disana tapi tidak di depan petani jadi disitu juga memudahkan juga untuk pertani untuk tidak usah cari cari kemana-mana lagi untuk bisa lebahnya itu dijual karena kan kalaupun misalkan sehingga gagal dijual juga itu bisa mengakibatkan itu langsung besar sekali karena bisa bertonton untuk jelas oke kemudian ini untuk terkait dengan itu ada grading ya ada grading kemudian apakah sudah menerapkan zero waste di BUMR holding mas sudah jadi salah satunya yang kita lakukan di dan juga dalam proses menggilingan padinya bisa kalau ada jadi di sistem menggilingan padinya di BUMR itu kami setelah selesai dengan proses milih adalah proses pembersihan penyucian dari berasnya ini selain juga mengurangi food waste karena kan 2-3 butir yang terbuang dalam sekali pemasakan dalam industri catering pasti jauh lebih banyak nah dengan kita menyucikan berasnya terlebih dahulu kita cuci terlebih dahulu kita bersihkan terlebih dahulu itu mengurangi cost pembersihan beras karena dalam industri catering itu untuk cost pembersihan beras itu adalah 800 rupiah per kilogram sementara kita bisa menurunkannya dengan mesin yang sudah kita kembangkan bersama Indonesia menjadi 25 rupiah per kilo nah itu juga bisa mengurangi perloss dan waste yang ada untuk industri beras berasnya gak usah dicuci lagi langsung dimasak ya masih oh enggak tetap ada pencucian atau gimana pencucian kita lakukan di di pabrik jadi itu sudah masuk sudah tidak harus dicuci lagi masuk ada iya berarti gak usah dicuci lagi langsung dimasak langsung dimasak oke baik baik kemudian dengan proses tersebut mungkin barangkali satu kali lagi ya sebelum ada pertanyaan apakah ini apa namanya ada dengan proses tersebut ya yang mungkin dengan mesin bukler itu ada peningkatan safe life mas dari beras yang tanpa dengan proses tersebut safe life umur simpan oke tentu dari situ umur simpan juga akan bertambah ya karena kan berarti kita minimalisir adanya itu serta bahan-bahan lainnya yang bisa mengakibatkan ada contaminasi lalu juga dalam packing juga kita sudah mengembangkan teknologi packing yang lebih advanced dari kebanyakan industri industri sejenisnya dalam industri beras berarti ya disini bahkan kita untuk beras beras tertentu yang premium kita menggunakan sistem vakum jadi kita minimalisir selain vitamin asis terat luar juga kita minimalisir masuknya udara-udara yang bisa merusak kondisi beras jadi umur simpan juga beras terima kadar air beras beras berapa kalau untuk yang di vakum itu kadar airnya kisaran 14 umur simpan jadi berapa yang direkomendikan dengan proses tersebut kemudian vakum dengan kadar air 14 bisa sampai satu tahun satu tahun baik 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 terima kasih penjelasannya Mas Farel ini ada informasi dari Pak Eko Budianto untuk mendapatkan info seputar kegiatan pertanian dan peternakan silahkan gabung di grup telegram yang ada di kolom chat jadi silahkan Bapak Ibu untuk bisa bergabung ini dengan Mas Eko Budianto baik Bapak Ibu ada pertanyaan yang ditujukan ke Mas Farel kami persilahkan silahkan langsung saja bisa meng-unmute audio videonya silahkan barangkali Pak Arya Pramudro mau menanyakan Pak idem aja Mbak dalam idem aja ikut Mas Farel oke ya baik yang lainnya barangkali Pak Sondro ini ada Pak Sondro mau kukup Pak Sondro Pak Sondro Pak Sondro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh boleh bertanya boleh bertanya ke narasumber keduanya Mbak ya boleh Pak boleh silahkan Pak baik yang pertama untuk Senral Gibson tadi Mbak Anissa atau Mbak yang satunya sebuah solusi yang bagus ya ketika kita mengharapkan mengurangi food waste dengan memanfaatkan semua hasil pertanian yang diserahkan ke apa istilahnya ya food manufacturer gitu ya nah mohon konfirmasinya gitu karena ketika kita melakukan sortasi industri pangan melakukan sortasi grading itu kan dengan tujuan menghomogenisasi karakteristik produk yang kita dapatkan selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pak Nurvin bagaimana atau langkah apa yang akan dilakukan untuk mensosialisasikan atau membiasakan orang mau gitu ya Pak. Sampai sekarang kan kita belum banyak makanan dari insek yang bisa diterima begitu Pak. Sementara seperti itu, terima kasih atas waktunya saya kembalikan. Ya baik, ada dua pertanyaan ini dari Pak Jondro yang ditujukan kepada simpel central kitchen terkait dengan ini. Barangkali mungkin lebih dijelaskan ya Mbak Susan karena Pak Jondro ini agak bingung gini. Di central kitchen ini ada proses apa namanya preparasi-preparasi ingredient nggak di awal. Misalkan homogenitas ukuran bentuk dan sebagainya karakteristik kualiti ya dari bahan baku sehingga nanti meminimalisasi dari heterogonitas kualitas yang dihasilkan pada produk akhirnya. Karena penangkapan dari Pak Jondro berarti di awal itu tidak ada grading gitu. Silahkan mungkin satu-satu aja ya Pak Jondro ya, dijawab dulu dari simpel central kitchen. Silahkan Mbak Susan. Terima kasih Pak Jondro atas pertanyaannya. Jadi untuk di simpel central kitchen ini sendiri penggradingan itu ada di proses produksi, tahapan produksi kami. Jadi penggradingan itu bukan adanya di pemasok gitu, bukan adanya di supplier. Jadi bahan-bahan baku yang kami beli dari supplier itu, mau itu yang kualitasnya grade A, mau yang abras, itu nantinya harapan kami bisa diterima semuanya. Jadi nanti penggradingan itu ada di produk akhir. Jadi yang mungkin nanti untuk yang kualitasnya misalnya kurang bagus gitu, kurang baik ininya, apa namanya sayur. Misalnya sayur tuh yang agak, misalnya wortel yang misalnya kecil-kecil gitu kan. Itu nanti akan kita grading pada produk akhir. Jadi bisa nanti untuk produksi gorengan, seperti itu. Kemudian untuk apa namanya, supply, bisa untuk supply makanan ready to eat B2C atau retail untuk makanan ready to eat ataupun ready to eat. Tapi dalam kategori harga yang memang tergolong bisa murah untuk dibeli masyarakat gitu. Nah untuk nanti yang kualitasnya mungkin baik gitu, itu nanti bisa kami lempar untuk horeka ataupun untuk catering. Jadi memang penggradingannya bukan di hulu, bukan di pemasok atau di bahan baku yang disupply gitu. Tapi penggradingan itu ada di produk akhir yang nanti menentukan misalnya yang kurang baik atau memang yang kecil-kecil atau yang kurang bagus. Itu nanti bisa kita lempar untuk dijual, di retail, ataupun kedai-kedai makanan kayak warteg-warteg gitu. Itu memang yang harganya sangat bisa dijangkau oleh masyarakat, seperti itu. Yang murah gitu. Oke, baik. Ada tanggapan Pak Condro? Ya, terima kasih juga diperkenankan. Terima kasih Mbak Tusan atas penjelasannya. Ya, kami melakukan hal tersebut, tetapi kami juga melakukan, tapi konsep kami adalah pemberdayaan masyarakat. Bukan profit orientation gitu ya, bukan profit oriented. Karena kami memang dari awal pemberdayaan masyarakat, karena kami mendapatkan bantuan dana dari pihak pemerintah. Nah, kalau Central Kitchen kan profit oriented ya Mbak ya, kemudian bagaimana bisa menjamin kontinuitas jumlah begitu. Kayak tadi misalnya ready to eat meal dengan pihak misalnya haji atau umroh tadi, kan harus jumlah tertentu yang otomatis jumlah bahan baku juga harus tertentu dong, dan kontinu begitu. Demikian, terima kasih. Ya, memang untuk kontinuitas supply ya Pak ya, kontinuitas supply ya berarti ya, kan kami juga melakukan proses pola tanam untuk petani. Jadi, apa ya, jadi kita tarik mundur gitu. Jadi, kita kan memang ada kebutuhan yang memang harus kita penuhi untuk market ya Pak ya, seperti itu. Nah, tapi dari sisi hulunya juga, kami juga harus menentukan pola tanam nih gitu, kepada petani, ataupun kepada peternak, ataupun kepada pendudidaya, seperti itu. Jadi, untuk kontinuitas supply itu bisa terjaga, seperti itu. Kalau Pak Condro sendiri kan itu kan pemberdayaan masyarakat ya Pak ya. Jadi, kalau saya boleh tahu pemberdayaan masyarakatnya ini seperti apa, proses atau kegiatannya itu seperti apa Pak? Boleh saya menjawab, Pak Santi, nanti jadi panjang ini. Tidak apa-apa Pak. Baik, terima kasih. Tidak apa-apa Pak Condro. Kami di kampus, itu kan ada begini Mbak Susan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Jadi, misalnya, ya ini contoh deh, kami membantu para petani singkong. Jadi, ketika panen raya, kita menyalurkan yang kualitas bagus, nanti dimasukkan ke pabrik untuk bahan baku tepung mokal. Kemudian, yang kualitas kurang bagus itu larinya ke kaplek misalnya, tepung singkong misalnya, atau tapioca. Jadi, dari petani itu bisa diserap semuanya, tanda kutip ya Mbak ya. Pasti tidak 100 persen, tetapi sebagian besar. Kemudian, kita yang melakukan sortasi, kemudian kita menjual, bukan menjual, menyalurkan ke pabrik, atau ke profit-oriented company, begitu Mbak. Kurang lebih seperti itu Mbak. Ya Pak, jadi seperti itu, kira-kira kalau kami, ya memang ini harus ada profit-nya dong ya Pak ya. Karena kan memang tujuan kami itu kan, apa namanya, untuk pemberdayaannya, sebenarnya kalau Bapak kan pemberdayaannya itu ya, apa namanya, singkong itu untuk jadi daplek ya. Untuk makanan, makanan apa sih, sehari-hari, makanan pokok ya Pak ya, yang apa sih namanya, yang jadul lah istilahnya kayak gitu. Nah, kalau kami memang, ya untuk, ya itu bisa kita jual lagi gitu loh Pak. Jadi memang bahan baku yang memang grade-nya itu rendah, itu dimusahakan bisa jadi produk akhir, yang memang mempunyai nilai jual gitu. Tapi, harganya itu bisa dijangkau sama masyarakat, banyak seperti itu, gitu Pak. Baik, terima kasih. Cukup ya Pak Cendero ya? Ya. Mbak Santi. Ya Pak. Mbak Santi. Ya Pak. Boleh, boleh saya menyampaikan beberapa hal. Mohon nggak Pak Asikin, kami persilahkan Pak. Ya, terima kasih. Karena gangguan sinyal tadi saya tidak bisa menangkap apa secara keseluruhan, tapi saya mengapresiasi ini, tema ini ya, berkaitan dengan food loss dan food waste. Karena di satu sisi ada produk-produk pangan yang sudah jeripaya dihasilkan oleh para petani, dihambur-hamburkan lah istilahnya ya. Tetapi di satu sisi, angka stunting dan wasting kita juga masih tinggi ya, di atas 27 persen. Ini di atas standar yang ditetapkan oleh WHO 20 persen. Tapi pertanyaannya bukan itu, Bu Santi ya. Saya tertarik ini dengan angka-angka yang tadi menjadi introduce ya, menjadi pengantar dari Bu Santi itu ya, tentang angka-angka food loss dan food waste, yang dua-duanya itu ya, food wastage ya itu tadi ya. Nah ini, saya tidak tahu persis ya, ini apakah Mas Farel atau dari Bahler ya, atau tadi dari Mas Sondro. Hitung-hitungannya ini, ketemu angka ini dari mana, mohon maaf itu ya. Saya kebetulan ada di komunitas tata kelola sampah, saya tadi hanya menghitung-hitung saja bahwa di tahun 2020 itu, total sampah di Indonesia itu 67,8 juta ton, Bu Santi, Mbak Santi ya. Dan dari total ini, 70 persen itu adalah sampah organik gitu ya. Hingga setelah saya hitung kok, angka-angkanya mendekati yang tercantum di dalam pengantar dari zoom meeting ini, Mbak Santi. Saya ingin ada penjelasan dari mana hitung-hitungannya sampai ketemu ya, angka untuk food loss dan food waste itu sebesar itu. Ya saya punya prediksi itu tadi, dengan jumlah total sampah di Indonesia, 70 persen itu adalah sampah organik ya. Karena mudahan ataupun gampangnya saja itu kan, sampah ini ya dihasilkan dari rumah tangga yang kemudian juga sudah diselesaikan di rumah tangga melalui pilih-pilih. Kemudian juga kalau food waste itu lebih banyak kan dioreka tadi ya, disampaikan oleh Mbak Siapa tadi. Hotel, restoran, kemudian apa, cafe dan sebagainya. Ya itu yang pertama, saya ingin ada penjelasan bagaimana kemudian ketemu formulasi untuk angka ini itu ya. Karena kemudian dikonversikan menjadi sekian triliun kerugian negara, andai kata ini misalnya bisa dirincikan kehilangan hasil saat kegiatan panen, kemudian kehilangan ya, karena pemborosan ketika akan dikonsumsi dalam bentuk bahan pangan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya tadi saya melihat juga ada kegiatan pemberdayaan. Kami di tata kelola sampah itu sudah mulai mengolah dari sumbernya, dari rumah tangga itu ya. Dan ini kami menggunakan dua pendekatan. Untuk sampah organik, kalau untuk sampah anorganik, kami juga sudah menggunakan teknologi insenerator, kami juga sudah menggunakan teknologi pirolisis, kami juga sudah menggunakan teknologi menggunakan predator dan sebagainya untuk menjadi arang briket. Yang organik, selama ini teman-teman di komunitas kami itu menggunakan dua pendekatan. Pertama adalah menggunakan pendekatan porasi, pupuk organik dengan cara fermentasi itu tadi. Kemudian yang kedua, kami juga menggunakan pengolahan dengan pendekatan biokonversi. Kami menggunakan tentunya lalat tentara hitam, khususnya maggotnya. Ini akan didapatkan dua keuntungan. Yang pertama menghasilkan pupuk organik, yang kedua adalah menghasilkan larva dengan protein yang sangat tinggi itu tadi. Nah ini, kalau tadi dari aspek pemberdayaan itu bisa berkolaborasi dengan komunitas-komunitas yang berkaitan dengan bank sampah, pelapak, dan sebagainya itu, saya yakin kerugian-kerugian yang tadi dikonversi triliunan itu akan lebih bermanfaat. Saya kira itu Mbak Santi sementara, mohon maaf karena saya tidak bisa mengikuti tadi secara utuh. Terima kasih Mbak Santi. Ya, baik. Terima kasih Pak Asyikin untuk pertanyaannya. Terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi di dalam pembukaan, itu datanya kami ambil dari sumber dari Bapenas. Nah, untuk pertanyaan bagaimana penjelasannya, barangkali hadir di sini ada perwakilan dari Bapenas, barangkali Pak Luarso juga mengundang dari perwakilan Bapenas, barangkali ada nggak Pak Luarso? Adakah nggak Pak Luarso dari Bapenas perwakilannya Pak Luarso yang hadir hari ini Pak? Atau Mas Farel? Ya, mungkin mohon izin Pak Luarso, sudah ada keperluan sebentar. Mas Farel, tahu info ada dari Bapenas yang hadir pada siang ini? Saya dapat konfirmasi ada, cuman mungkin saya tidak bisa memastikan siapa. Oh iya. Pak Asyikin kami mengambil data dari Bapenas, jadi barangkali kalau di sini itu hanya pengantar tadi yang kami sampaikan itu bahwasannya hanya sebagai gambaran bahwa pada saat ini memang masalah food waste dan food waste ini menjadi masalah yang harus kita selesaikan bersama-sama dengan saling berkolaborasi tadi. Nah, kemudian yang berikutnya barangkali sebelum Pak Nurvin, ini tadi kaitannya ada informasi dari Pak Asyikin bahwa Pak Asyikin dengan komunitas data kelola sampah ini sudah melakukan, komunitas data kelola sampah ini sudah melakukan kegiatan-kegiatan dalam pengelolaan sampah baik organik ataupun organik dengan organik itu melalui pembuatan pupuk organik, melalui proses fermentasi, kemudian biokonservasi dengan mangkot ini barangkali bisa dikolaborasikan lebih lanjut, barangkali ini bisa nanti Pak Asyikin menjadi topik webinar pengelolaan food loss and food waste kita untuk yang kemudian Pak Asyikin ini menarik sekali untuk bisa dibahas dan disinergikan bersama, kemudian untuk yang on organik itu sudah membuat briket baik untuk melalui proses pirolisis ataupun yang lainnya. Informasi yang sangat menarik sekali ini Pak Asyikin mudah-mudahan nanti berkenan untuk berbagi pada sesi webinar berikutnya Pak Asyikin terkait dengan kegiatan yang sudah dilakukan oleh komunitas data kelola sampah. Baik, mungkin melanjutkan dulu apa yang sudah ditanyakan oleh Pak Condro terkait dengan kegiatan dari Bukler ini Pak Nurvin, monggo bisa ditanggapi. Ini tadi pertanyaannya adalah lebih efisien yang mana dengan produk yang didesain dari Bukler ini yang mungkin menyatukan beberapa tahapan proses sehingga dari tahapan proses tersebut itu kontribusi terhadap food loss dan food base-nya itu. Ya, silakan saya, Pak Nurvin silakan, kami persilahkan Pak Nurvin. Ya, terima kasih Pak Ton Perjam. Nah, 10 Ton Perjam itu suatu mesin membutuhkan kegiatan 45 kilowatt. Dan dalam inovasi tersebut kita akan mereduce bagaimana sekecil mungkin itu bisa mencapai kegiatan 35. Nah, di mana dengan kegiatan 10-15 kilowatt itu mereduce, tetapi tidak menghilangkan atau mengurangi kapasitas yang ada. Itu salah satu contoh dari para energi yang kami, kalau dari sisi Bukler, untuk katakan manufaktur. Itu jawaban saya dari sisi energi. Ada tanggapan Pak Condro? Monggo kami persilahkan. Tahu ini, tapi dia buat pembusukan dan sebagainya akhirnya mengeluarkan kayak petempet, kayak belakung gitu ya Pak ya. Kayak ulat gitu. Nah, itu sangat banyak sekali. Dan saya lihat itu cukup dari pilot plan itu dibuat dan dikirinkan sama mereka. Pengeringannya ada dua juga. Pengeringan secara microwave atau pengeringan secara katakan pakai pengeringan biasa. Nah, di situ saya melihat bahwa itu sangat sekali penting dan banyak sekali manfaatnya nanti di dalam prosesnya bisa dibuat secara ada minyaknya sendiri. Nah, dalam hal ini saya membuat kategori pemerintah maupun suasana. Mungkin kita bisa bicara atau diskusi lebih lanjut, karena saya sendiri juga punya inseknya sendiri, ada di saya. Kalau mungkin saya atau kita bisa ngobrol lebih lanjut, it's okay Pak. Ya, baik. Ada tanggapan Pak Condro? Terima kasih. Terima kasih, sangat jelas Pak Nurvin. Ya, baik. Insek ini sumber protein yang tinggi, tapi ternyata baru untuk fit ya Pak. Jangan untuk food. Kalau mau untuk food. Ya, untuk fit betul. Sementara ini untuk fit ya Pak. Kalau untuk food ini masih banyak yang terbuang, jadi makanan untuk manusia masih banyak lah ya. Jangan pakai insek dulu ya Pak. Kalau di China sendiri itu sudah dibuat makanan dulu. Sudah. Dan itu ada sesuatu statementnya di surat kabar, dan saya foto itu, dan saya pelajari waktu saya di sana. Tapi mungkin kita perlu berhubungan, perlu berhubungan, perlu berhubungan, perlu berhubungan. Baik, terima kasih Pak Nurvin atas penjelasannya, ini tadi terkait dengan potensi insek ya sebagai sumber makanan protein tinggi bagi produk hewani ya. Nah, kemudian tadi juga sudah dijelaskan bagaimana positioning dari bukhlor, dari menghasilkan instrumen yang apa namanya, kapasitasnya besar, tapi efisiensi dalam energi. Kemudian presisi alat yang tinggi sehingga menghasilkan produk yang tetap berkualitas. Mungkin poinnya itu. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan lagi atau barangkali kami mohon Bapak Ibu undangan barangkali ya. Tadi ada dari kementerian, kemudian ada dari mungkin dari Bapak Nas atau dari pihak-pihak lain. Barangkali kami ingin mendapatkan tanggapan terkait dengan kegiatan webinar ini. Karena webinar ini atau bincang teknologi ini harapannya bisa ke depan itu didesain secara berkelanjutan untuk bisa mengkontribusi bagaimana melalui forum ini kita bisa memberikan solusi-solusi terhadap pengurangan dari food loss dan food waste yang ada di Indonesia. Jadi mungkin barangkali kami ingin mendapatkan masukan-masukan dari Bapak Ibu semuanya. Apa yang bisa kita kolaborasikan barangkali antara Central Kitchen ya. Di sini banyak, mungkin Mbak Susan, teman-teman, kita banyak dari pertanian yang barangkali bisa menjadi pen-supply gitu. Mungkin banyak ini yang ada teman-teman ini yang tanya, kalau mau menjadi supplier di Simple Central Kitchen bagaimana caranya? Misalkan seperti itu ya, jadi tidak hanya BUMR Holding saja mungkin barangkali seperti itu. Nah kemudian dengan Pak Nurfin, barangkali ada teman-teman yang di sini yang bisa akan memanfaatkan teknologi dari Buchler untuk pengembangan produksi barangkali seperti itu. Tapi artinya kami menginginkan bahwa forum ini akan memberikan manfaat dari seluruh Bapak Ibu yang hadir dan mengkontribusi secara berkelanjutan bagi solusi terhadap food loss dan food waste. Kami persilahkan, mongga Bapak Ibu. Mungkin Pak Hadian, Pak Hadian, masih Pak Hadian? Pak Hadian? Atau barangkali mewakili alumni, ini ada Mbak Setia, barangkali Bungo? Oh, J. Dari Pak Hadian, ya Pak Hadian, Bungo Kamis, persilahkan Pak Hadian. Terima kasih, Ibu. Tema ini sangat menarik sekali, Ibu ya. Tapi saya tadi telah disinggung sebenarnya sama Pak Asikin tadi berkait dengan proses daripada food loss ini. Saya berpikir begini, Ibu. Mungkin kita sudah waktunya untuk membenahi teknologi-teknologi on farm kita, Ibu. Nah, apapun upayanya, kalau kita misalkan di on farm ini masih sifatnya, apa ya, boleh dikatakan sebagai tradisional, maka food loss ini tidak akan bisa gendahin dari Ibu. Tetap saja. Bagaimana cara proses pemanenan, teknik-teknik, apa namanya itu, transportasi dari lahan, kemudian sampai ke penyemuran dan lain sebagainya lah. Nah, ini terkait dengan proses tofamnya tadi yang dijelaskan oleh teman-teman dari BUMR, terhukum tadi ya. Saya menarik sekali itu. Cuma saya berpikir, kalaupun bisa, seandainya itu ada suatu transisi gitu ya, transisi antara proses di on farm-nya, itu bisa langsung masuk kepada proses tofamnya. Jadi, misalkan kita, teman-teman itu, kalau BUMR terhukum sudah bisa menerima gabah kering panen, mungkin teman-teman yang lain juga bagaimana caranya supaya pertahanan ini sudah tidak ada proses lagi untuk menyemur dan lain sebagainya. Begitu panen dari lahan, dikirim langsung kepada teman-teman yang proses pengolahan lebih lanjut. Itu yang pertama yang saya concern. Kemudian yang kedua, banyak sekali kita penempatan daripada jejaring kita untuk proses tofam itu, itu kadang-kadang agak jauh ini, Bu, dari sentra-sentra produksi kita. Saya kemarin mengikuti, sempat meninggal di daerah Kabupaten Sambas. Jadi, dari satu kecamatan yang diusulkan sebagai pusat food estate dengan sentra industri-nya, itu lebih kurang ada berjarak yang cukup jauh, lebih dari 20 kilo. Nah, ini kan proses-proses ini kan menimbulkan ketidak efisiensinya jadi berkurang. Kalau memungkinkan, ada proses-proses pengolahan hasil panen itu yang berada di sentra produksi. Paling tidak itu di fase pertama saja, misalkan pengeringan. Baru kemudian setelah sudah setengah jalan, baru diangkut. Jadi, diangkutnya bukan dalam kondisi yang benar-benar habis panen. Kemudian yang terkait dengan food waste ini, Bu. Saya tertarik sekali dari presentasi dari Bu, siapa tadi ya, Hidjen tadi, Bu Susen ya. Persoalan yang saya pikir itu adalah, masalahnya kita food waste ini, itu sebenarnya bukan masalah teknologi bagaimana kita, apa namanya, bukan teknologi pengolahannya. Persoalannya itu ada di budaya kita, Bu. Nah, misalkan Ibu sendiri, Ibu Santi, misalkan ditanyakan, lebih prepare konsumsi sayur segar atau sayur yang diawetkan. Saya bisa duga, pasti Ibu lebih suka sayur yang segar dan sebagainya. Betul, Pak. Kemudian, apa namanya, cabai rawit saja, Bu. Cabai rawit. Kita cabai rawit, kalau mau membuat sambal, kita itu nggak mungkin menggunakan cabai rawit yang kering, misalkan ya. Nah, dan sebagainya. Itu adalah sebenarnya unsur budaya. Saya sudah pernah masuk di dalam konsumsi-konsumsi yang diawetkan-diawetkan tersebut. Ternyata, pada prinsipnya itu rasanya hampir sama, Bu. Sebenarnya, dari page-nya itu hampir sama. Cuma, kita itu akan lebih puas apabila bisa dalam bentuk segar. Kalau kita lihat di pasar, food waste itu sangat menyedihkan, Bu. Kalau dulu masih ada bagian anak-anak kecil atau beberapa orang itu yang mengumpulkan. Misalkan cabai yang jatuh dan lain sebagainya. Itu tidak sempat menjadi sampah. Sekarang ini sudah tidak ada lagi, Bu, yang seperti itu. Proses transportasi, apa namanya, buah-buahan dan juga sayur-mayur ini, mungkin ada sesuatu yang harus kita pikirkan bagaimana caranya membudayakan supaya berpikir untuk mengurangi budaya tersebut. Itu mungkin yang bisa kami kontribusikan dalam diskusi sore hari ini, Bu. Terima kasih, Tusanti. Ya, baik, Pak Hadian. Terima kasih. Yang saya upah hadian, Pak Hadian dari mana ya, Pak? Dari Setjen Wantanas, Bu. Oh, iya, Pak. Terima kasih, Pak. Dari teman-teman Talu Warsol. Kami dapat ikut dari Talu Warsol. Iya, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak, atas masukannya. Ini Pak Hadian tadi cukup tajam, apa namanya, memasukkan-masukannya terkait dengan bagaimana untuk membenahi food waste dan food waste ini yang mari kita awali dari penanganan mulai dari on-farm-nya, mulai dari teknologinya, kemudian saat pemanenan mengurangi loss pada saat panen, kemudian loss pada saat transportasi. Kemudian ada dua poin kembali, bahwa jika PUMR terhubung ini sudah melakukan hal tersebut, maka harapannya yang lain-lain ini mengikuti. Kemudian ada lagi bahwa permasalahan antara jarak yang jauh antara on-farm dengan off-farm itu juga menyebabkan permasalahan karena dengan jarak tersebut, artinya bahan baku, baik itu mungkin, kalau kita lebih jauh, baik nabati ataupun hewani, pasti akan mengalami fase penurunan mutu. Kalau itu menjadi kemudian diolah, nah takutnya ini tadi tidak semua seperti simple central kitchen, bahwa semua yang masuk akan diambil. Ini belum terbudaya seperti itu, sehingga itu barangkali yang untuk dikaji lagi, lebih mendalam. Kemudian bahwasannya untuk food base itu menyangkut pada habit dari masyarakat Indonesia. Ini barangkali memang dalam menyingkapi, mengkaji ini, kita juga harus melihat dari susut pandang sosial, ada kajian sosialnya terkait dengan habit ini. Barangkali itu, terima kasih Pak Hadian, masukan-masukannya sudah kami catat. Mungkin barangkali, monggok kami persilahkan Bapak-Ibu yang lainnya. Monggok, Pak Luasel, kami persilahkan. Terima kasih. Pak Hadian sudah, ya Bapak, selamat menikmati. Memenuhi keundangan kami. Saya sedikit membuat apa ya, bukan jawaban, tapi diskusi bahwa sebetulnya tentang tadi yang dikembangkan oleh Pak Hadian, kalau kita sikapi dari fokus atau ikat pemerintah itu, sebetulnya ada satu program di dalam RPGMN, Pak. Itu di situ, di dalam pengembangan korporasi petani dan nelayan, itu ada yang sebut dengan apa ya, brand design, bisnis, dan spasial kawasan, Pak. Itu sebetulnya, kalau tadi yang sebagai pelaksana kementerian ataupun dalam food estate itu, itu berbatalkan pada itu, hal-hal yang terjadi bahwa antara industri processing dengan sentra produksinya itu berjauhan, saya kira tidak terjadi. Itu juga sudah disebutkan dalam kajian itu, memang harus dihitung, Pak. Jarak antara processing, bahkan sampai ke marketingnya itu ada zonasinya, Pak. Saya tidak tahu food estate itu kerangkanya dari mana, tapi memang kalau di dalam korporasi petani dan nelayan itu menjadi satu bagian kesatuan, setiap pengembangan kawasan korporasi petani dan nelayan itu harus didahului oleh namanya kajian atau brand design dari sistem bisnis dan spasialnya. Jadi kayak di BUMR itu sudah, sudah ada Pak masing-masing, masing-masing, jadi di mana letak petaniknya, di mana letak pabriknya, kemudian dihitung ongkos, ongkos, dari ongkos transportasinya, itu menjadi satu penentuan. Jadi KPI-nya jelas. Kemudian juga tadi tentang tentang food waste yang termasuk penggunaannya, kalau di dalam konsep BUMR itu sebetulnya istilahnya apa ya, zero waste-nya itu karena misalnya sekamnya ataupun apanya itu langsung digunakan juga untuk pupuk organik. Karena paketnya itu, ya paketnya itu, dan yang keluar dari apa namanya, BUMR ini, kluster artinya di masing-masing daerah ini, itu sudah betul-betul sudah ready use. Sudah tidak ada, tidak ada, tidak ada lagi yang terbuang. Jadi semuanya tinggal ready use. Nah, memang pendekatan tadi berhubungan dengan mindset, kalau tadi juga disinggung oleh itu kan ada istilahnya B2B, jadi kita awalnya itu memang bergerak di badang B2B, karena kalau mengajari rumah tangga itu perlu waktu. Kemudian, kita juga harus, karena bisnis kan harus berjalan, sehingga tadi kan target pertama dia kan dengan catering yang haji, kemudian target pertama dengan horeka. Karena mereka yang bisa-bisa diajak bicara bahwa, dan sekarang juga rumah makan di pasar pun terlihat bahwa mereka kebanyakan belinya kalau cabai juga sudah yang terus gitu Pak. Sudah-sudah di dalam beli kompon apa, jadi kita juga paket-paket yang di sentrak B2B itu memang kita arahnya adalah gitubi dulu, kemudian yang gitusi itu mungkin kita dengan menggunakan platform pangan hub ini akan memanitrasi dan mengedukasi ibu-ibu rumah tangga. Karena saya punya satu kesimpulan sesibuk-sibuknya misalnya kayak ibu dokter Santi gitu, pasti di rumahnya juga kepingin juga suatu saat kelihatan masak gitu loh, supaya dia berbagi sama suami dan anak-anaknya, walaupun hanya sekedar ngegrill saja tapi kebanggaan bagi bagi apa namanya bagi ibu-ibu kalau saya kira itu pak jadi kalau sebenarnya di dalam RVJMN itu sudah lengkap sekali pak ada ada kemudian ada itu jadi enggak kalau saya lihat itu eksekutornya mudah banget itu menerjemahan tentang korporasi petani dan nelayan karena pak presiden sudah lengkap banget detil banget itu termasuk teknologi buler itu juga sudah masuk pak dalam itu kan bagian dari G2G antara pemerintah Switzerland dengan pemerintah Indonesia itu G2G-nya adalah alih teknologi buler ini makanya kalau kami sih buatnya tinggal mencontek yang ada di dalam RVJMN aja termasuk pembuatan aplikasi pembuatan tadi ekosistem yang ada itu juga apa namanya tinggal jiklak aja di dalam RVJMN jadi saya kira itu pak yang mungkin sebagai tambahan saja terima kasih terima kasih Pak terima kasih banyak Pak luar so atas tambahan informasinya terkait dengan konsep dari ekosistem hulu hirir ini untuk mengurangi food loss dan food base ini semuanya sudah tertuang dalam RVJM termasuk dalam pengembangan di BUMR holding ini bahwa ada green design dan bisnis serta kawasan spasial yang apa namanya dimasukkan dalam pengembangan kawasan korporasi petani dan nelayan baik mungkin itu Bapak Ibu semua yang bisa kita diskusikan pada topik bincang teknologi kita pada siang hingga sore hari ini mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan hari ini bermanfaat mengkontribusi bagi umpaya pemerintah mengurangi food loss dan food waste yang ada di Indonesia dan harapannya pembahasan ini ini dapat berlanjut pada pembahasan pembahasan yang mendatang dan tidak hanya mungkin levelnya pembahasan tetapi ada tidak lanjut yang mungkin dapat menjadi mohon maaf ini kebocoran dari siapa ya Pak Sikin di mute dulu tolong Pak Sikin oke baik ya baik terima kasih kami lanjutkan ya kami berharap untuk Bapak Ibu semua yang hadir di sini nantinya kedepannya akan memiliki manfaat apa yang kita bisa kerjakan bersama kita kolaborasikan bersama dalam mendukung Pak Luarso Pak Hadian dan teman-teman yang ada di sini sebagai wujud kontribusi kita untuk mereduksi food loss dan food waste yang ada di Indonesia baik Bapak Ibu semua terima kasih para narasumber Mas Farel Pak Nurdin Ibu Sasa dan Ibu Ica dari Simple Central Kitchen kemudian Bapak Ibu semuanya dari keluarga alumni Vaperta kemudian dari P3T LPPM Indonesia Jenderal Sudirman dosen dari Indonesia Jenderal Sudirman dari PT Buklor Simple Central dan Bapak Ibu hadirin semuanya terima kasih sampai jumpa pada pembahasan kita ke depan mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali pada diskusi yang lebih menarik dan diskusi yang lebih real nanti kita mau ngapain ini baik terima kasih saya tutup mohon maaf jika selama saya menampingi untuk diskusi pada siang hari ini banyak yang tidak berkenan akhir kata salam sehat selalu untuk Bapak Ibu semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya terima kasih Pak Hadian Pak Luarso Pak Berlilana Bapak Ibu Pak Herdin Pak Nurfin Pak Sikin Pak Sondro Mas Berlilana Sama-sama Mbak Santi ya Pak insya Allah disiapkan oleh Panitia ini ada Mas Mardi yang membuat ringkasan dari kegiatan ini insya Allah nanti disiapkan ya sama-sama Pak Ibu terima kasih terima kasih dari Bapak Ibu BUMR Pangan terima kasih semuanya Pak Santi ya Pak ya Pak ya Pak Sikin ya Pak karena mau dibuat laporan ya ya sedikit sedikit tambahan saja ya untuk Panitia ya enggak Pak halo ya Pak itu tahun 2013 Pusat Kementerian Pertanian sebelum saya purna tugas itu sudah melakukan kajian kehilangan hasil itu ya itu sudah berhasil menurunkan dari angka 22 sampai dengan 18 persen itu Mbak Santi yang pertama itu ya Pak ya Pak yang 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 pertama nanti kalau mau dibuatkan apa penintas sampah tadi kenapa kami mendorong untuk korporasi karena kami juga sudah melakukan kajian ya dari larva magot tadi sudah kami berikan kepada ternak unggas kemudian yang kedua pada ikan ya itu ya tentunya perairan tawar untuk di ternak unggas itu sudah meningkatkan kinerja untuk omega 3 omega 6 dan omega 9 ini yang tadi saya mendorong kenapa perlu korporasi bagaimana sampah-sampah organik tadi ya bisa dikonversikan yang punya manfaat yang ketiga dari sampah-sampah oreka tadi kami juga sudah menghipun karena kami ingin juga mendapatkan secara gratis daripada misalnya jelantah yang harus dibeli dari ini juga diperas selain keluar jelantahnya tadi jelantah yang dimakanan itu masih ada jelantahnya itu Mbak Santi itu tadi nah sisa-sisanya itu barulah kami olah tadi dengan si pelahap magot tadi ya saya kira tiga hal itu saja Mbak Santi siapa terima kasih mudah-mudahan ini bisa jadi agenda untuk kegiatan pembahasan kita selanjutnya Pak Asikin baik ini di Universitas Tidak Sudirman ini juga ada ahli ini nih Pak apa namanya sudah mengembangkan markot ini mudah-mudahan nanti bisa berkolaborasi untuk mendapatkan informasi terkini penelitianya ini Pak baik terus Pak Adian itu dia pembantu deputi di Wantanas dia yang sering menugas-nugasi saya itu terima kasih saya pun kaget kalau dia udah di show meeting ini terima kasih jenje matelumun Pak Asikin jenje baik baik Bapak Ibu semuanya kita mau enggak ini sudah saya tutup Bapak Mas Tri sudah saya tutup ya Mas jenje matelumun Mas Tri Bapak Ibu semuanya mohon izin pamit Bapak Ibu semuanya Assalamualaikum Japri jajah Mas Tri Japri terima kasih Terima kasih.